Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat data semua di video kali ini sesuai dengan janji video sebelumnya bahwa kita akan membahas cara membuat Donut chart menggunakan ggplot2 langsung saja kita buat skrip editor baru buat yang belum nonton video sebelumnya silahkan ditonton bagaimana cara membuat pie chart saya akan awali untuk membuat chart seperti video sebelumnya itu kita perlu aktifkan package ggplot2 tentunya kemudian library dplir untuk penyiapan data dan library skills datanya adalah data diamonds dari package gplot2 kita buat tabel frekuensinya dengan count dan variable kategorinya adalah cut kemudian kita buat variable proporsi atau presentasinya yaitu pct pct adalah sum n dibagi sum n dan variable lain itu misalnya live post kita buat sama dengan video sebelumnya yaitu kumulatif sum dari pct dikurangnya 0,5 dikali pct data ini kita simpan ke dalam sebuah data frame dengan nama donat data tentu donat data ini masih sama isinya ya sama dengan pie data sebelumnya oke dengan data ini kita buat dulu pie chart seperti sebelumnya kita buat ggplot as x sama dengan kutip 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 y sama dengan variable proporsinya yaitu pct dan fill adalah variable kategori cut nya jadi slice nya nanti warnanya akan mengikuti variable cut ini kemudian kita gunakan geom call dan position nya seperti di video sebelumnya juga yaitu position fill dan reverse true selanjutnya kita tambahkan teks menggunakan geom teks as y nya adalah posisi dari teks nya dengan lab post kemudian label nya menggunakan kemudian label nya menggunakan % pct dengan akurasi 0,1 kemudian kood polar dengan teta teta adalah y dan start sama dengan 0 terakhir menggunakan term void disini saya tidak mengubah warnanya jadi saya masih menggunakan warna yang sama kita lihat oke masih sama ya sekarang bagaimana mengubah pie chart ini menjadi donut chart donut chart adalah pie chart tapi tengahnya ini kita buat berlubang cukup mudah yaitu kita hanya perlu mengganti atau mengubah nilai dari x di bagian as ini dengan sebuah nilai karena presentasi itu 0 sampai 1 kita bisa menggantinya dengan nilai yang mendekati sekitar 1 misalnya disini saya beri nilai 2 misalnya begitu ya sekarang kita lihat dulu apa yang berubah tidak ada yang berubah nah untuk membuat donor chart ini yang penting yaitu xlim kita limit x nya misal 0,2 sampai 2,5 karena kita tadi menggunakan 2 ya x nya 2 jadi xlim nya 0,2 sampai 2,5 kita lebihkan sedikit sekarang kita lihat nah seperti ini untuk mengatur besar kecilnya lubang di tengah ini kita bisa mengubah nilai di xlim kita lihat semakin besar maka lubang donatnya semakin kecil untuk mengubah warnanya caranya sama dengan video sebelumnya jadi disini saya tidak akan bahas dan untuk pengaturan lainnya juga masih sama dengan video sebelumnya jadi seperti itu cara untuk membuat pie chart sorry donut chart menggunakan package ggplot di RStudio terima kasih sudah menonton sobat data semua semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih